Seluruh tubuh Ping Han bergetar saat ancaman kematian menyerangnya, dan dia berteriak keras, kau tidak bisa membunuhku. Begitu kau membunuhku, kepala istana ketidak kekalan, Fuki, akan tahu. Dia akan segera tahu siapa yang membunuhku. Kau hanya mencari kematian dengan melakukan ini. Sayangnya kata-kata Ping Han sama sekali tidak berguna melawan Zwa Wen. Ekspresi Zwa Wen dingin dan acu-ta-acu saat dia menghantamkan tinjunya ke arah Dahi Ping Han dengan kekuatan yang tak terhentikan. Akan tetapi, saat tinjunya mengenai Dahi Ping Han, sebuah tanda berwarna merah darah muncul di Dahi Ping Han. Tanda merah darah itu dengan cepat menjadi jelas, lalu meletus dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Ping Han dan tiba-tiba meledak ke arah Zwa Wen. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Zwa Wen merasa seolah-olah tinjunya telah menghantam batu keras, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa ratus meter. Dia menatap dengan serius tanda merah darah yang muncul dari tengah Dahi Ping Han. Tanda merah darah langsung menggeliat di langit berbintang dan akhirnya berubah wujud menjadi seorang lelaki tua berusia di atas 60 tahun. Tatapan mata lelaki tua itu dingin, dan dia menatap Zwa Wen dengan penuh permusuhan, Siapa kamu? Beraninya kau menyentuh penerus istana kekekalanku? Mungkinkah kau ingin melawan istana kekekalanku? Ping Han memberi hormat kepada kepala istana. Ping Han sangat gembira dan buru-buru berlutut dengan satu kaki. Orang tua yang terbentuk dari tanda merah darah itu adalah kepala istana ketidakkekalan, Fuki. Fuki mengangguk pada Ping Han, lalu menatap Zwa Wen dan berkata dengan nada dingin, Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jadilah pelayan Ping Han, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Mata Zwa Wen menyipit, dan dia berkata dengan dingin, Kamu hanyalah jiwa, tetapi kamu sebenarnya sangat sombong. Belum lagi kamu hanyalah jiwa, aku tidak akan takut bahkan jika tubuh utamamu datang ke sini secara pribadi. Benar saja, begitu Zwa Wen berbicara, raut wajah Fuki berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, Karena kau sedang mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, bayangan Fuki melangkah maju, dan tangan kanannya membentuk cakar yang tiba-tiba mencengkeram Zwa Wen. Tak perlu dikatakan lagi, Fuki layak menjadi ahli di langkah kedua alam validasi Dao. Dia hanyalah sehelai jiwa baru lahirnya, namun serangannya jauh lebih mengerikan daripada Ping Han. Mata Ping Han dipenuhi dengan semangat saat ia menyaksikan serangan Fuki. Ia tahu bahwa betapapun hebatnya pemuda berpakaian putih itu, mustahil baginya untuk menandingi Fuki. Orang harus tahu bahwa para ahli validasi Dao langkah kedua adalah eksistensi yang dapat mencapai surga di matanya. Sekalipun itu hanya seutas jiwa Fuki, kekuatannya jauh di atasnya, jadi membunuh Zwa Wen bukanlah masalah sama sekali. Zwa Wen mencibir dalam hatinya, dia sama sekali tidak berniat untuk berselisih dengan roh utama Fuki. Oleh karena itu, dia segera menggunakan niatnya untuk menciptakan pedang Ki. Tangan kanan Zwa Wen seperti bilah pedang, dan permukaan bilah pedang itu ditutupi dengan lapisan cahaya yang sangat misterius dan kuat. Ini adalah cahaya dari pedang pembuka langit. Pochi. Zwa Wen tiba-tiba menebas dan menghantam tubuh Fuki. Fuki mencibir, meremehkan gerakan Zwa Wen. Namun, saat dia bersentuhan dengan pedang pembuka langit, jiwa baru lahirnya benar-benar mengeluarkan asap putih, dan dia bahkan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Luka besar benar-benar terbuka di tubuhnya. Bayangan Fuki segera terbang kembali. Setelah mundur ke jarak yang aman, dia menatap Zwa Wen dengan heran. Luka di dadanya berangsur-angsur sembuh, tetapi citra Fuki jauh lebih redup daripada sebelumnya. Jelas, serangan tadi telah menghabiskan banyak energinya. Ping Han tercengang saat menyaksikan pemandangan ini dengan rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Fuki adalah seorang ahli di tahap kedua dari Dao Validation Realm. Meskipun dia hanya seorang Naschen Sol, kekuatannya sangat dahsyat. Namun, dia sebenarnya mudah dikalahkan oleh pemuda berpakaian putih ini. Apakah ini benar-benar Master Dao Surgawi? Memikirkan hal ini, jantung Ping Han berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia sudah berniat mundur. Kekuatan pemuda berpakaian putih di depannya berada di luar imajinasinya. Dia tidak terlalu percaya pada Naschen Sol milik Fuki. Sayangnya, Xiaohei memimpin pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan untuk menghalangi jalan Ping Han. Selain itu, Xiaohei dengan kejam mengejek Ping Han sebagai seorang pengecut. Hal ini membuat Ping Han sangat marah hingga ia marah besar, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan Xiaohei sudah lebih tinggi darinya dengan pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan. Ia dapat menekannya dengan kuat, jadi ia tidak berani bertindak gegabuh. Zuawan terus berlari maju dengan penuh energi. Dalam sekejap, dia mendekati Fuki dan menggunakan pedang pembuka langit lagi, dengan mudah mencabik-cabik jiwa baru lahir Fuki. Setelah mengulanginya tiga kali, jiwa baru lahir Fuki hampir transparan. Zuawan tahu bahwa bahkan jika dia tidak melakukan apapun, jejak jiwa baru lahir Fuki ini akan berangsur-angsur menghilang. Fuki sangat tidak rela. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, An, jika kau berani membunuh Ping Han, kau akan menjadi musuh istana kekekalanku. Ketika orang tua ini kembali, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Zuawan mencibir dan mengabaikan Fuki. Sebaliknya, dia berjalan menuju Ping Han. Ping Han sangat takut sehingga dia buru-buru mundur. Sayangnya, Xiaohei memimpin pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan untuk menghalangi jalan Ping Han. Selain itu, Xiaohei sangat tercelah. Dia terus mengganggu Ping Han, membuat Ping Han tidak tahan. Zuawan meraih Ping Han dengan santai dan dengan mudah memegangnya di telapak tangannya. Ping Han ingin melawan, tetapi kekuatan tubuh suci pangu milik Zuawan terlalu menakutkan. Ping Han dengan mudah dipegang di tangannya seperti seekor ayam, tidak bisa bergerak. Apakah kamu benar-benar berani membunuh Ping Han? Jika kau melepaskan Ping Han, istana kekekalanku akan melupakan masa lalu. Fuki berkata dengan sedikit cemas. Zuawan mencibir dan berkata, Sekarang nyawa Ping Han ada di tanganku, bukankah seharusnya kau berbicara kepadaku dengan nada memohon? Bahkan sekarang, kau masih begitu agung dan perkasa. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah pelayan istana kekekalanmu? Setelah mengatakan itu, Zuawan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Kekuatan tubuh suci pangu tiga bintang meledak. Seketika, leher Ping Han tertekuk dan vitalitasnya terputus. Jiwa ilahinya hancur. Ah, ingat ini. Tidak peduli siapa dirimu atau dimanapun kamu berada, aku, Fuki, bersumpah bahwa aku akan menemukanmu dan memusnahkanmu sepenuhnya. Selain itu, aku, Fuki, tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan denganmu. Fuki menjadi gugup dan jengkel. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar akan membunuh Ping Han dan membunuhnya di depannya. Ini merupakan tamparan langsung di wajahnya. Zuawan tidak peduli dengan Fuki. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghapus seluruh sisaroh primordial Fuki. Saatnya memasuki ibu kota keluarga Huang Ji dan melihat-lihat. Tatapan mata Zuawan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di wilayah keluarga Huang Ji lebih lama lagi dan harus pergi secepatnya. Ada juga kultifator yang menjaga gerbang ibu kota. Meskipun Zuawan tidak memiliki izin masuk, ia dengan mudah memasuki ibu kota keluarga Huang Ji setelah membayar dua kristal asal jalan surgawi bermutu tinggi. Namun, saat Zuawan memasuki ibu kota, dia mengerutkan kening karena dia menemukan ada aura samar di ibu kota yang secara tidak sadar dia kenal. Aura ini sangat mirip dengan serangga berbisa zurong, tetapi juga berbeda. Mungkinkah, ada serangga berbisa penyihir leluhur lainnya di ibu kota? 2722 Huang Lin Di domain Brahma Agung di delapan surga utama, sebuah pesawat ruang angkasa yang sangat mewah berhenti di dekat situs lama Istana Wensue. Sekelompok orang berdiri di dek kapal terbang. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan ekspresi berwibawa, dan seorang pria tua dengan wajah berseri-seri berdiri di sampingnya. Pria berwibawa itu adalah master ketiga klan Huang Ji, Huang Lin, yang datang ke delapan surga dari dermaga ketidak kekalan. Orang tua yang berdiri di samping Huang Lin adalah penguasa Istana Ketidak Kekalan, Fuki. Aura pangeran ketiga Huang Z masih ada di sini. Selain itu, aura tetua Bai dan tetua Wu yang mengikuti Huang Z juga ada di sini. Pada saat yang sama, aku merasakan aura Zhou De tidak terlalu jauh. Huang Lin sedikit mengernyit sembari menatap langit berbintang dan berbicara dengan suara rendah. Fuki dengan hati-hati mengamati tatapan Huang Lin kesekeliling, lalu berkata dengan agak hati-hati, Tuanku, selain itu, aku merasakan seberkas niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini sangat mengerikan, dan bahkan aku merasa ngeri karenanya. Hati Fuki sedikit bergetar. Terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang melonjak di sekitarnya, ekspresinya tidak sedap dipandang. Niat membunuh itu terlalu murni, dan daya rusaknya terlalu besar. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkan apakah dia akan mampu menahan niat membunuh yang begitu kuat. Ekspresi Huang Lin juga sangat serius. Dia berkata dengan suara rendah, niat membunuh ini memang mengerikan. Namun, Huang Zhe dan dua orang lainnya tidak terbunuh oleh pemilik niat membunuh ini. Sebaliknya, niat membunuh itu paling kuat di aura Zoude. Zoude mungkin mati karena niat membunuh ini. Tuanku, apakah Anda merasakan aura pembunuhnya? Tanya Fuki. Huang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku menduga bahwa sumber dari niat membunuh ini adalah sebuah benda yang ganas. Karena niat membunuhnya terlalu mengerikan, benda itu telah menyembunyikan aura pembunuhnya. Aku hanya bisa merasakan sedikit jejak auranya. Tampaknya sangat lemah, dan benda itu hanya berada di alam ekstrim hidup dan mati. Huang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa ketika berbicara sampai di titik ini. Ia merasa tidak masuk akal untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, dan ia berpikir dalam hati bahwa ia mungkin telah disesatkan oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Fuki pun tak kuasa menahan tawa. Jelas, ia tak menyangka pembunuhnya berada di alam ekstrim hidup dan mati. Lagi pula, alam ekstrim hidup dan mati adalah seekor semut yang bisa dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Bagaimana mungkin seekor semut memiliki kekuatan untuk membunuh empat orang yang sangat kuat dalam Daokon Firming, termasuk Zoude? Ini tidak mungkin. Sepertinya orang yang membunuh Huang Zhe dan Yuan Hui adalah orang yang sama. Siapa yang berani mengabaikan klan Huang Ji dan membunuh orang-orang kita? Kata Huang Lin dengan marah. Menurut pendapat Huang Lin, kematian Huang Zhe tidak masalah. Bagaimanapun, dia hanyalah orang yang tidak berguna dengan bakat yang pas-pasan. Kematiannya tidak akan memengaruhi keluarga bangsawan Huang Ji sama sekali. Namun, Zoude adalah Master of Destiny dan sudah menjadi pilar utama keluarga bangsawan Huang Ji. Selain itu, Master Yuan Hui adalah ahli Dao Arrai sejati. Kematian kedua orang ini jelas merupakan kehilangan besar bagi keluarga bangsawan Huang Ji. Tidak peduli siapapun orangnya, Huang Lin harus menemukan pelakunya dan membuatnya membayar dengan darah. Fuki berkata dengan hati-hati, Tuanku, delapan surga tidak damai sekarang. Dikatakan bahwa pemimpin ras iblis, Kaisar Timurtei, telah muncul dan telah menaklukkan lima surga. Dia telah mulai mengintegrasikan mereka ke dalam alam iblis. Selain itu, Kaisar Timurtei memiliki pagoda iblis sembilan lantai, yang dipenuhi dengan mayat-mayat Magi Agung. Magi Agung ini semuanya adalah tokoh-tokoh perkasa konfirmasi Dao Langkah ketiga ketika mereka masih hidup. Setelah meninggal, mayat mereka dimurnikan menjadi boneka mayat. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan saat mereka masih hidup, tubuh fisik mereka sangat kuat. Mereka tidak sebanding dengan kultifator Dao Konfirming tingkat kedua biasa. Apakah menurutmu orang yang membunuh Tuan Yuan Hui dan yang lainnya berasal dari alam iblis? Ekspresi Huang Lin sedikit berubah. Huang Lin tidak tahu tentang pembentukan alam monster sampai dia datang ke delapan surga, terutama Dong Huang Taiyi, yang merupakan eksistensi yang sangat kuno. Dia adalah monster tua yang bertahan hidup di era cemerlang alam surgawi yang tidak ternoda. Mungkin bukan alam iblis. Kemungkinan besar itu adalah seorang ahli dari alam surgawi prasejarah. Lagipula, Guru Yuan Hui datang untuk menyegel jalan menuju alam surgawi prasejarah. Namun, karena suatu alasan, segel jalan itu rusak dengan paksa. Sekarang, makhluk hidup di alam surgawi prasejarah juga telah menempati dua surga. Alam surgawi Brahma Agung adalah alam surgawi terakhir yang belum ditempati. Pada titik ini, mata Huang Lin dipenuhi dengan kekhawatiran. Terlepas dari apakah itu ras iblis atau makhluk hidup dari alam surgawi prasejarah, mereka sebenarnya tidak cocok dengan ras manusia. Dia khawatir ras iblis akan bergabung dengan alam surgawi prasejarah untuk menyerang ras manusia. Jika memang begitu, dia khawatir ras manusia tidak akan mampu menahan serangan gabungan ras iblis dan alam surgawi prasejarah. Saat Huang Lin dan Fuki sedang mengobrol santai, Huang Lin menyadari bahwa ekspresi Fuki aneh. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang menahan amarah di dalam hatinya. Kepala istana Fu, ada apa? Tanya Huang Lin dengan heran. Fuki menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Huang Lin, penerus kedua istana ketidak kekalan yang saya tunjuk secara pribadi telah terbunuh. Huang Lin terkejut. Pandangannya ke arah Fuki diwarnai dengan sedikit rasa kasihan. Harus dikatakan bahwa Fuki sangat tidak beruntung. Kepala istana ketidak kekalan adalah penerus pertama yang ditunjuk Fuki secara pribadi. Ia juga putra kandung Fuki. Ia telah terbunuh di delapan surga. Berita ini telah membuat Fuki sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Namun, sekarang setelah Fuki meninggalkan istana ketidak kekalan dan tiba di delapan surga, penerus kedua yang ditunjuknya secara pribadi juga telah terbunuh. Kematian kedua penerus itu telah memberikan pukulan telak bagi Fuki. Kepala istana Fu, tahukah kau siapa yang membunuh penerusmu? Tanya Huang Lin. Dia adalah seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini memiliki tiga artefak dewa kelas kekacauan primordial. Selain itu, yang aneh adalah bahwa orang ini hanya seorang master dao surgawi, tetapi dia sangat kuat. Dia benar-benar membunuh Ping Han dengan satu pukulan, kata Fuki sambil mengerutkan kening. Bagaimanapun, Fuki telah meninggalkan jejak roh primordialnya di tubuh Ping Han. Setelah Zwa Wen menghancurkan roh primordialnya, dia langsung tahu. Selain itu, melalui koneksi roh primordial, dia tahu semua yang telah terjadi. Lagi pula, anak ini membunuh seseorang tidak jauh dari pintu masuk ibu kota klan Huang Ji. Dia benar-benar sangat menjijikan, Fuki berbicara dengan galak. Tatapan mata Huang Lin juga dingin, dan dia berkata, sombong sekali. Dia benar-benar berani membunuh seseorang di pintu masuk klan Huang Ji-ku. Dia sama sekali tidak menganggap serius klan Huang Ji-ku. Begitu kita kembali, selidiki anak ini secara menyeluruh. Begitu kita menangkapnya, kita pasti tidak akan membiarkannya pergi. Fuki sangat gembira dan buru-buru membungkuk ke arah Huang Lin. Dia tahu bahwa Huang Lin sedang berbicara kepadanya. Karena Huang Lin telah berbicara, maka itu berarti Huang Lin akan mewakili klan Huang Ji untuk ikut campur dalam masalah ini. Dengan bantuan klan Huang Ji, Fuki tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak akan bisa bersembunyi. Terima kasih, Tuan Huang Lin. Fuki buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Huang Lin melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun juga, istana kekekalanmu adalah pengikut klan Huang Ji-ku. Karena sesuatu telah terjadi pada istana kekekalanmu, maka klan Huang Ji-ku tentu saja tidak akan tinggal diam. Kita akan kembali bersama setelah kita mengumpulkan semua aura. Pada saat itu, klan Huang Ji-ku akan membantumu menangkap pembunuhnya. 2723 Seorang wanita yang kejam Setelah memasuki ibu kota klan Huang Ji, Zua Wen terpesona oleh kemakmuran kota raksasa ini. Harus dikatakan bahwa keluarga Huang Ji memang bersedia mengeluarkan uang. Mereka benar-benar mampu membangun kota sebesar itu. Selain itu, mereka bahkan telah mendirikan formasi roh yang sempurna di luar kota. Jalan-jalan di dalamnya begitu luas sehingga tidak tampak seperti jalan raya, tetapi lebih seperti lapangan sepak bola. Namun, jalan yang begitu besar pun ramai dengan orang-orang. Jalan itu sangat ramai dan padat. Apakah aura itu berasal dari sana? Zua Wen menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke depan. Dia mengikuti indranya dan terus berlari maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sangat gembira. Tubuh suci pangunya telah dipromosikan ke puncak level bintang 3, dan dia semakin merasa bahwa tidak akan mudah baginya untuk mempromosikan tubuh suci pangunya. Terutama sekarang dia sedang naik dari puncak level 3 bintang ke level 4 bintang, dia merasa bahwa tidak peduli berapa banyak kristal asal hukum surgawi yang dia gunakan, dia tidak akan berhasil naik ke level 4 bintang. Itu bukan masalah jumlah energi, tetapi masalah kualitas energi. Bagaimanapun, level 3 bintang dan level 4 bintang adalah rana utama yang berbeda. Zua Wen tahu bahwa jika dia ingin berhasil naik pangkat, dia harus menggunakan serangga berbisa penyihir leluhur. Tubuh suci pangu perlu diintegrasikan dengan 12 serangga beracun penyihir leluhur untuk akhirnya mencapai tubuh suci pangu yang sempurna. Tubuh suci pangu milik Zua Wen saat ini belum lengkap. Ia hanya menyatu dengan serangga berbisa zurong. Jika ia ingin menyatu dengan tubuh suci pangu yang sempurna, ia harus mengumpulkan 11 serangga berbisa penyihir leluhur yang tersisa. Sekarang, Zua Wen benar-benar merasakan aura serangga berbisa penyihir leluhur di ibu kota klan Huang Ji. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lagipula, jika dia bisa mendapatkan serangga beracun penyihir leluhur lainnya, tubuh suci pangu miliknya dapat dengan mudah dipromosikan ke tingkat bintang 4. Zua Wen menyusuri jalan di depannya dan akhirnya sampai di ujung jalan. Ia berhenti di depan sebuah istana besar. Istana yang muncul di hadapan Zua Wen meliputi area yang sangat luas, menempati sepersepuluh dari luas kota besar ini. Dari kejauhan, istana itu tampak seperti kota di dalam kota. Zua Wen juga menemukan bahwa permukaan kota bagian dalam juga dipenuhi dengan cahaya dan warna. Formasi susunan dan batasan yang ditetapkan di sini bahkan lebih ketat dan menakutkan daripada kota bagian luar. Selain itu, keamanan di sini bahkan lebih ketat dan lebih padat. Para pembudidaya yang kuat dapat terlihat berpatroli di sekitarnya. Terlebih lagi, indera ketuhanan Zua Wen dapat merasakan bahwa ada banyak kultifator dengan aura yang sangat kuat di kota tersebut. Ia yakin bahwa semua kultifator ini adalah ahli di atas tahap kedua validasi dao. Zua Wen melangkah maju dan hendak melangkah ke dalam kota ketika dia langsung dihentikan oleh dua orang kultifator di gerbang kota. Zua Wen menatap kedua kultifator yang menjaga pintu dengan heran, karena dia mendapati bahwa kedua kultifator yang menjaga pintu itu ternyata adalah penguasa kekacauan primordial. Bahkan para penjaga gerbangnya adalah Lord Primordial Chaos. Dari sini, orang bisa melihat betapa besarnya kekuatan di dalam kota itu. Jika kamu tidak memiliki token perintah yang diberikan oleh klan Huang Ji, maka silakan tunggu. Salah satu kultifator yang menjaga dapat dianggap sopan, dan dia menghentikan Zua Wen dan berbicara dengan acuh tak acuh. Zua Wen berhenti dan melihat pemandangan yang ramai di dalam gerbang kota. Dia pun menjadi tenang. Tampaknya penyihir leluhur Gu yang dia rasakan ada di dalam klan Huang Ji. Lalu mengapa dia bisa masuk? Zua Wen tiba-tiba menunjuk seorang wanita yang menyusul dari belakang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Wanita itu mengenakan congsam kuning pucat dengan pola dua pedang bersilang di dada congsam. Ada sedikit kesombongan di wajah cantiknya. Wanita itu jelas mendengar pertanyaan Zua Wen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap Zua Wen di belakangnya dengan jijik. Dia mencibir dan mengejek, Menurutmu siapa dirimu? Aku murid klan Huang Ji. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Zua Wen hanya menatap wanita itu dengan dingin. Dari sikap para penjaga di gerbang kota, dia bisa melihat bahwa wanita itu seharusnya tidak memiliki status tinggi di klan Huang Ji. Dia mungkin hanya murid biasa. Kalau tidak, para penjaga pasti akan menunjukkan ekspresi hormat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para penjaga tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan ekspresi aneh lainnya saat menghadapi wanita itu. Ketika wanita itu melihat Zua Wen menatap dengan dingin dan acuh tak acuh, ekspresi arogannya langsung berubah menjadi kemarahan. Di mata wanita itu, pemuda berpakaian putih di hadapannya benar-benar terlalu biasa. Bahkan aura di tubuhnya hanyalah aura dari Master Dao Surgawi, yang setingkat lebih rendah darinya. Mengenai statusnya, itu berbeda. Orang ini jelas bukan siapa-siapa. Di sisi lain, dia adalah murid klan Huang Ji. Meskipun dia hanya murid biasa, setidaknya dia memiliki nama klan Huang Ji. Di luar kota, dia sangat mulia dan semua orang memuji dan menyanjungnya. Namun, pemuda biasa di hadapannya ini berani menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Hal itu benar-benar membuatnya marah dan sangat tidak senang. Justru karena ketidaksenangan yang amat dalam hatinya, wanita itu mau tak mau ingin memberi Zua Wen pelajaran. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apa hak mata anjingmu untuk menatapku? Lumpuhkan matamu sendiri sekarang juga dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Setelah itu, enyahlah. Aku kesal hanya dengan melihatmu. Wanita itu tidak menyerah. Zua Wen tidak peduli dengan wanita itu. Karena cacinggu penyihir leluhur ada di dalam klan Huang Ji, sudah pasti mustahil baginya untuk masuk ke klan Huang Ji dan mendapatkan cacinggu penyihir leluhur dengan kultivasinya saat ini. Sekarang, dia berencana untuk meninggalkan kota di dalam kota dan mempertimbangkan tindakan balasan sebelum memutuskan apakah akan mengambil risiko dan memasuki klan Huang Ji. Ketika memikirkan hal ini, Zua Wen berbalik dan berniat pergi. Kemana kamu pergi, aku pikir kau hanya mencari kematian. Karena kau tidak melumpuhkan mata anjingmu sendiri, aku akan membantumu. Setelah itu, aku akan mematahkan kaki anjingmu, dasar budak anjing. Ketika dia melihat Zua Wen mengabaikannya dan berbalik untuk pergi, wanita itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menghentakkan kakinya dan benar-benar menyerang Zua Wen dan menyerangnya dengan berani. Kedua penjaga di gerbang kota sedikit mengernyit. Mereka merasa bahwa kengganan wanita itu untuk menyerah agak keterlaluan. Akan tetapi, mereka hanyalah pengawal dan tidak berhak mencampuri urusan para pengikut klan Huang Ji. Selain itu, Zua Wen tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyerang seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Tatapan mata Zua Wen dingin. Wanita ini benar-benar kasar dan tidak masuk akal. Dia, Zua Wen, tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengabaikan wanita ini begitu saja. Wanita ini benar-benar berinisiatif mencari masalah dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Dia memang mencari masalah. Tidak peduli seberapa baik emosi Zua Wen, dia masih sedikit marah dalam hatinya. Kecepatan wanita itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Zua Wen. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan melesat keluar. Dia langsung menghantam punggung Zua Wen. Pada saat yang sama, jari telunjuk dan jari tengah kiri wanita itu terpisah. Seperti cakar elang, mereka menjulur keluar dari belakang kepala Zua Wen dan langsung mencungkil bola mata Zua Wen. Dia ingin melumpuhkan mata Zua Wen. Kaki kanan wanita itu seperti cambuk yang melesat ke arah kaki Zua Wen. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melumpuhkan kaki Zua Wen sepenuhnya. Kita harus mengakui bahwa wanita itu sungguh kejam. 2724. Chen Fa. Mata Zua Wen berkilat penuh niat membunuh saat melihat gerakan wanita itu. Ia berhenti di tempat dan mengulurkan tangan kanannya seperti ular untuk melilit tangan wanita itu. Pada saat yang sama, ia menendang kaki kanannya untuk menghadapi tendangan cambuk wanita itu. Retakan. Tangan kanan Zua Wen melilit tangan wanita itu dan mengencang. Dia berhasil mengikat tangan wanita itu. Pada saat yang sama, kakinya bertabrakan dengan kaki cambuk wanita itu. Seketika, suara tulang patah terdengar jelas. Dengan teriakan yang jelas, wanita itu terlempar ke belakang seperti daun yang jatuh. Tangannya terpelintir dan hampir lumpuh. Kaki kanan wanita itu adalah yang paling menderita. Setelah dipukul oleh Zua Wen, ia meledak menjadi awan darah dan menghilang. Zua Wen bahkan tidak melihat ke arah wanita yang telah dilumpuhkannya. Dia hanya berbalik dan pergi. Baru saja, dia diam-diam menggunakan sebagian kekuatan tubuh suci pangu untuk melumpuhkan tangan dan kaki kanan wanita itu. Kecuali dia menggunakan pil dewa yang disempurnakan dari obat dewa validasi daun tahap kedua, akan sangat sulit bagi anggota tubuh wanita yang patah untuk pulih. Wanita ini hanyalah murid biasa dari klan Huang Ji. Mustahil bagi klan Huang Ji untuk mengeluarkan benda berharga seperti itu untuk memulihkan tubuhnya. Tunggu, kau telah menghajar seseorang dari klan Huang Ji. Apakah kau akan pergi begitu saja? Para kultifator yang menjaga gerbang itu benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen, yang hanya seorang master daun surgawi, dapat dengan mudah melumpuhkan wanita itu. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera memanggil Zua Wen. Kau ingin membalaskan dendamnya. Zua Wen berbalik dan menatap kedua pengawal itu dengan penuh permusuhan. Kedua penjaga itu merasakan aura yang tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen dan hati mereka bergetar. Kultifator di hadapan mereka hanyalah master daun surgawi, tetapi pada saat itu, dia memberi mereka rasa takut yang tak tertahankan. Apakah ini benar-benar perasaan yang bisa diberikan oleh seorang master daun surgawi? Meskipun mereka tahu bahwa wanita itu yang pertama kali bersalah, mereka tidak dapat mengabaikan fakta bahwa dia adalah murid klan Huang Ji dan telah dilumpuhkan oleh orang luar di depan klan Huang Ji. Saudaraku, mungkin Anda salah paham. Kami di sini bukan untuk membalas dendam atas wanita ini. Sebaliknya, Anda seharusnya tidak bersikap kasar, kata salah seorang penjaga gerbang dengan serius. Dialah yang ingin melumpuhkanku. Aku hanya membela diri. Dia pantas dipukuli seperti ini, kata Zua Wen dengan tenang. Saudaraku, silakan ikut aku ke Balai Hukum Pidana Klan Huang Ji. Aku akan melaporkan masalah ini kepada para tetua Balai Hukum Pidana. Pada saat itu, para tetua Balai Hukum Pidana akan memberimu keadilan. Namun, jika kau pergi sekarang, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak, klan Huang Ji akan tetap mengeluarkan surat perintah penangkapan untukmu. Pada saat itu, bahkan jika kamu benar, kamu tidak akan punya alasan untuk mengatakan apapun. Keluarga bangsawan Huang Ji akan menangkapmu tanpa pandang bulu dan membunuhmu, kata penjaga gerbang dengan cukup tulus. Mata Zua Wen berbinar dan dia menyetujui saran sang kultifator. Tentu saja, sebagian besar alasan mengapa dia setuju adalah karena dia ingin memasuki kota di dalam kota untuk melihatnya. Dia ingin merasakan lokasi dukun leluhur Gu. Mungkin dia memiliki kesempatan tertentu untuk memperoleh dukun leluhur Gu. Selama dia memperoleh dukun leluhur Gu dan memurnikannya, tubuh suci pangunya akan mengalami transformasi dan naik ke tingkat bintang 4. Setelah tubuh suci pangu dipromosikan ke tingkat bintang 4, Zua Wen tahu bahwa tidak banyak orang di klan Huang Ji yang dapat mengancam hidupnya. Satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah monster-monster tua yang sudah lama tidak muncul. Monster-monster tua ini telah mengasingkan diri sepanjang tahun untuk mengejar wilayah yang lebih kuat. Selama Zua Wen tidak membuat terlalu banyak masalah, mereka seharusnya tidak keluar dengan mudah. Tentu saja, bahkan jika mereka keluar, Zua Wen tidak takut. Selama dia meninggalkan ibu kota, dengan kecepatan rolet ruang waktu, bahkan seorang kultifator validasi dao langkah ketiga mungkin tidak dapat mengejarnya. Setelah Zua Wen setuju, penjaga gerbang menghela nafas lega meskipun pemuda berjubah putih di hadapannya hanyalah seorang master dao surgawi. Meskipun pemuda berjubah putih itu hanyalah seorang pemuda berjubah putih, karena beberapa alasan, ia merasakan krisis yang teramat kuat. Bagaimanapun, wanita itu adalah seorang master daoyuan, tetapi dia telah dilumpuhkan oleh orang ini dengan satu gerakan. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada pada level master hunyuan. Sebenarnya, dia tidak ingin bertarung dengan lawan seperti itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tentu saja yang terbaik adalah menyerahkannya pada balai hukum pidana. Kakak, silakan ikut aku. Sang kultifator menganggup penuh terima kasih pada Zua Wen, menggendong wanita itu di bahunya, dan menuntun jalan menuju Zua Wen. Kau sudah mati. Beraninya kau memukulku sekeras itu. Selama kau berani memasuki balai hukum pidana, tidak akan ada jalan kembali. Kau pasti akan mati. Wanita itu meringis kesakitan, tetapi pada akhirnya dia tidak pingsan. Sebaliknya, dia melotot ke arah Zua Wen dan terus mengumpat. Dia benar dan tidak mengampuninya. Kamu bisa terus berbicara, dan aku bisa terus menyerangmu. Kamu pilih. Zua Wen berkata dengan santai, tetapi niat membunuh di matanya menjadi semakin menakutkan. Hati wanita itu bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi malu, tetapi dia berhenti mengumpat. Jelas, dia benar-benar takut pada Zua Wen. Kultifator yang menjaga gerbang menggendong wanita itu dan berjalan di depan, sementara Zua Wen berjalan di belakang. Mereka melewati kota di dalam kota, dan kombinasi aneh mereka tentu saja menarik perhatian banyak kultifator yang lewat, menyebabkan mereka berdiskusi dengan bersemangat. Wajah wanita itu tampak malu. Dia melihat banyak murid yang dikenalnya, dan mereka tertawa mengejek tidak jauh dari situ. Hal ini membuat wanita itu merasa malu dan marah, dan kebenciannya terhadap Zua Wen semakin dalam. Dalam proses berjalan ke balai hukum pidana, Zua Wen mengobrol dengan penjaga gerbang, dan dia mengetahui bahwa nama penjaga gerbang itu adalah Chen Fa. Wanita yang dilumpuhkan olehnya bernama Chun Dan, dan dia hanyalah murid biasa dari keluarga Huang Ji. Dia dianggap sebagai orang paling bawah dalam keluarga Huang Ji. Setelah mengetahui identitas Chun Dan, Zua Wen tidak khawatir dengan situasinya. Dengan Chen Fa yang berbicara untuknya, dia merasa bahwa balai hukum pidana akan tetap menanganinya dengan tidak memihak. Ketika saatnya tiba, dia juga harus mencari jejak cacing gu penyihir leluhur di pusat kota. Saat dia berjalan menuju aula hukum pidana, Zua Wen menemukan bahwa aura cacing gu penyihir leluhur semakin dekat dengannya. Hal ini membuat Zua Wen sangat terkejut. Ini berarti bahwa cacing gu penyihir leluhur yang dia rasakan berada di dekat aula hukum pidana. Setelah beberapa saat, Chen Fa membawa Zua Wen ke balai hukum pidana. Warna bangunan balai hukum pidana dingin, dan memancarkan suasana serius dan dingin. Membuat orang-orang merasa dingin. Chen Fa, mengapa kamu tidak menjaga pintu? Apa yang kamu lakukan di aula hukum pidana? Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari aula hukum pidana. Ketika dia melihat Chen Fa berjalan ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Zorong, Apakah tetua balai hukum pidana ada di sini? Aku punya masalah mendesak yang membutuhkan keputusannya. Chen Fa menata pria berpakaian hitam itu dengan heran. Pria bernama Zorong mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tetua tidak ada di sini. Wakil kepala aula ada di dalam. Anda bisa masuk dan mencarinya. Wakil kepala aula ada di dalam. Chen Fa mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Karena tetua tidak ada di sini, maka aku akan menunggu dulu. Aku akan kembali lagi nanti. 2725 Zou Ling Mendengar suara dingin dari aula hukum pidana, ekspresi Chen Fa sedikit berubah. Tatapannya dingin, tetapi dia masih dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah aula hukum pidana dan berkata, Chen Fa memberi hormat kepada wakil ketua aula. Zorong pun buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada wakil kepala balai. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan patuh dan tidak berani bernapas dengan keras. Zou Wen berdiri di tempatnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke aula hukum pidana. Seorang pria parubaya dengan wajah bulat dan berminyak perlahan berjalan keluar. Pria parubaya ini begitu gemuk sehingga setara dengan dua orang. Saat berjalan, dia bergoyang seolah-olah dia akan jatuh ke depan kapan saja. Pria parubaya itu sangat puas dengan sikap Zorong dan Chen Fa. Matanya yang menyipit menyapu mereka, dan tatapannya jatuh pada Zou Wen, yang berada di belakang Chen Fa. Ketika dia melihat Zou Wen benar-benar berdiri tegak dan tidak membungkuk seperti Chen Fa dan Zorong, dia merasa tidak senang. Dia menunjuk ke arah Zou Wen dan berkata, Kamu murid klan Huang Ji yang mana? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Chen Fa buru-buru berkata, Wakil ketua aula, Orang ini bukan murid klan Huang Ji ku. Hem, Chen Fa, Kamu punya nyali. Kamu berani membawa seseorang yang bukan murid klan Huang Ji ku. Apakah kamu pikir kamu sangat hebat? Bawa Tom, Dick, atau Harry manapun. Pria paru baya itu meninggikan suaranya, seperti pengeras suara. Suaranya keras dan menusuk telinga, dan kata-katanya juga sangat tidak mengenakan. Zou Wen memandang dengan dingin dari samping, sementara Chun dan perempuan di bahu Chen Fa melihat bahwa Wakil ketua aula tengah mengincar Zou Wen, dan langsung menampakkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya telah menyinggung Wakil Kepala Aula. Dengan kepribadian Wakil Kepala Aula yang pendendam, orang ini pasti akan menderita. Wakil Kepala Balai, orang ini tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Dia menghentikan putriku di gerbang kota. Dia ingin menganiayaku karena kecantikanku. Aku menolak, tetapi dia menggunakan cara-cara tercelah untuk memukuliku. Orang ini keterlaluan. Wakil Kepala Balai, tolong bantu aku. Chun dan bertindak sesuai dengan situasi. Dia buru-buru mengeluh bahwa dirinya telah dirugikan dan menyalahkan Zou Wen. Benar saja, ketika pria paru baya itu melihat luka-luka di tubuh Chun dan, tatapannya menjadi dingin dan suram. Niat membunuh seperti badai menyelimuti seluruh tubuh Zou Wen. Chun Fa merasakan hawa dingin di hatinya. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan memohon, Wakil Kepala Balai, harap tenang. Ini salah paham. Saudari bela diri Junior Chun dan lah yang tidak memaafkan. Dia memprovokasi Saudara Zou terlebih dahulu. Saudara Zou hanya membela diri. Chun dan berteriak kaget dan bergegas berkata, Wakil Kepala Balai, Chun Fa ini juga bukan orang baik. Dia melindungi anak ini, melanggar hukum demi keuntungan pribadi, dan membantu orang luar. Kau harus mencari keadilan untukku, muridmu. Chun Fa merasa cemas di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata kepada Chun dan yang ada di bahunya, Diamlah. Sekarang kau benar-benar memutar balikkan fakta. Apa kau percaya bahwa aku tidak akan merobek mulutmu? Chun dan sama sekali tidak peduli dengan Chen Fa yang gelisah. Dia terus mengeluh tentang Zou Wen terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu semua adalah fitnah. Jika kau mengatakan sepatah kata lagi, aku akan melumpuhkanmu sepenuhnya. Aku akan membuatmu lumpuh. Kau bahkan tidak akan bisa menjadi seorang kultifator. Zou Wen masih tenang. Dia menatap Chun dan, meskipun suaranya tenang, suaranya mengandung niat membunuh yang kuat. Chun dan mengecilkan lehernya. Dia sedikit takut. Namun, dia segera ingat bahwa wakil kepala Ola ada di sini. Dia tidak menganggapnya masalah besar. Dia melanjutkan, Beraninya kau. Kami adalah keluarga bangsawan Huang Ji. Kau orang luar yang berani bersikap begitu sombong dan bahkan berani mengancamku. Kau hanya mencari kematian. Zou Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkram leher Chun dan. Dia ingin mengangkatnya. Wah! Kekuatan yang mengerikan meledak dan menghalangi cakar Zou Wen. Zou Wen mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu kekuatan yang mengerikan. Ini adalah dirinya yang menyalurkan kekuatan yang tersisa dari tubuhnya ke kakinya. Zou Wen mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah pria parubaya yang gemuk itu. Meskipun pria parubaya ini bulat seperti mainan gemuk, kekuatannya tidak lemah. Dengan indera ketuhanan Zou Wen, dia bisa merasakan bahwa kultifasi pria parubaya ini seharusnya setengah langkah dari Master Mandat Surgawi. Kekuatannya jauh di atas Chen Fa. Hah! Dia sebenarnya baik-baik saja. Pria parubaya itu menatap Zou Wen yang hanya mundur dan tidak mengalami luka apapun. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah seorang Master Mandat Surgawi setengah langkah, dan pemuda berpakaian putih di depannya hanyalah seorang Master Dao Surgawi. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Pemuda berpakaian putih ini benar-benar memblokir serangannya dan tampaknya tidak terluka. Chen Fa, Surong, dan Chun Dan juga melihat pemandangan ini dengan takjub. Di antara mereka, Chun Dan dan Chen Fa adalah yang paling terkejut. Jelas, kekuatan Zou Wen agak di luar dugaan mereka. Dia memang punya keterampilan. Namun, wakil kepala balai adalah setengah langkah guru amanat Surgawi. Saat dia serius, orang sombong ini akan merasakan buah pahitnya. Chun Dan bergumam. Dia pikir Zou Wen hanya beruntung kali ini. Berani sekali kau. Berani sekali kau menyerang di hadapanku. Kau pikir kau siapa? Pria parubaya itu agak marah dan berkata dengan dingin. Wanita ini memutar balikkan fakta. Aku sudah memperingatkannya. Sayangnya, dia masih saja berusaha mencoreng nama baikku. Aku bukan orang suci. Aku tidak akan membiarkan wanita jalang ini memfitnahku sesuka hatinya, kata Zou Wen acuh tak acuh. Siapa yang kau panggil jalang? Teriak Chun Dan. Zou Wen sama sekali tidak mempedulikan Chun Dan. Sebaliknya, dia menatap pria parubaya itu dan berkata, sebagai wakil kepala balai hukum pidana, Anda harus menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Sayangnya, saya tidak melihat bagaimana Anda menangani masalah dengan adil. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi wakil kepala balai hukum pidana? Kau sedang mencari kematian. Apakah kau sungguh mengira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena Chen Fa membawamu ke sini? Mati saja demi aku. Pria parubaya itu sangat marah. Dia menyerang tanpa henti. Aura seorang master mandat surgawi setengah langkah meledak tanpa henti. Wakil kepala Aula, Anda bersikap tidak masuk akal. Orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Anda. Ekspresi Chen Fa berubah drastis. Dia melemparkan cundan di bahunya ke tanah dan menangkisnya di depan Zou Wen. Dia meninju pria parubaya itu dengan keras. Po Chi. Chen Fa mengerang dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Zou Wen mundur beberapa lusin langkah dan menangkap tubuh Chen Fa. Merasakan luka Chen Fa yang sangat lemah, tatapannya agak dingin. Wakil ketua Aula ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak hanya tidak bertindak adil, tetapi dia juga menyerang tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah. Zou Wen mengeluarkan pil penyembuh ajaib dan memberikannya kepada Chen Fa. Luka-luka Chen Fa pun pulih, dan wajah pucat Chen Fa pun kembali berwarna. Saudara Chen, terima kasih banyak. Kata Zou Wen penuh terima kasih. 2.726. Melumpuhkanmu. Chen Fa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah. Saudara Zou, aku telah melibatkanmu. Jika tetua Balai Hukum Pidana ada di sini, dia pasti akan memberikan keadilan kepadamu. Tetua selalu teliti dan tidak memihak. Chen Fa melanjutkan, Saudara Zou, Anda sebaiknya pergi dulu. Aku akan membantumu menghalangi wakil kepala Aula. Ini salahku. Zou Wen terdiam dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Lagi pula, si gendut sialan ini tidak akan membiarkanku pergi. Lihat saja sekeliling. Chen Fa tertegun. Wajahnya menjadi pucat saat menyadari bahwa Aula Hukum Pidana telah dikelilingi oleh sekelompok kultifator berpakaian hitam. Mereka semua adalah murid Balai Hukum Pidana. Di bawah perintah wakil kepala balai, mereka menghalangi jalan keluar dari Balai Hukum Pidana. Chen Fa menatap Ria Parubaya itu dengan marah dan berkata, Wakil kepala balai, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh? Kami bebas untuk datang dan pergi. Apakah Anda berencana untuk menggunakan kekerasan? Ria Parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, Chen Fa, aku tidak akan mempersulitmu. Tinggalkan bajingan kecil ini dan pergilah dari sini. Aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang telah menyinggungku hari ini. Kamu, kata Chen Fa dengan marah. Ria Parubaya itu tidak menunggu Chen Fa melanjutkan bicaranya. Ia melangkah maju dan tangan kanannya seperti angin saat ia tiba-tiba meninju. Kekuatan yang mengerikan meledak keluar dan menyemburkan gelombang kekuatan Ki. Itu seperti spiral kekuatan Ki, yang tampak sangat mengerikan. Berdiri di samping, ekspresi Zurong berubah drastis. Pukulan pria Parubaya itu mengenai Chen Fa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan pria Parubaya itu, bahkan jika Chen Fa tidak mati, dia akan setengah mati. Mata Zurong berkilat dengan sedikit rasa kasihan, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Chen Fa, itu tidak sampai pada titik di mana dia akan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Chun dan jatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Namun, setelah melihat pria Parubaya itu menyerang, dia tersenyum senang dan menatap pemandangan itu. Dia ingin melihat bagaimana pemuda berpakaian putih ini akan dirobek-robek oleh pria Parubaya itu. Chen Fa berjuang untuk berdiri dan berdiri di depan Zua Wen. Dia tersenyum pahit dan berkata kepada Zua Wen di belakangnya, Saudara Zuo, ini adalah tanggung jawabku. Awalnya, ini tidak akan terjadi, tetapi ini terjadi karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Namun, Saudara Zuo, Anda tidak perlu khawatir. Karena ini adalah tanggung jawab saya, saya akan menanggungnya selama saya masih hidup. Zua Wen menatap Chen Fa, yang memiliki tatapan tegas di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Chen Fa dengan ringan sambil berkata, Saudara Chen, terima kasih. Serahkan saja si gendut terkutuk ini padaku. Aku rasa semuanya akan baik-baik saja asalkan aku tidak membunuh si gendut ini. Saat dia berbicara, Zua Wen sudah berdiri di depan Chen Fa. Suaranya acu tak acu, dan sudut mulutnya terangkat. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang berbeda. Chen Fa tertegun. Ia segera melangkah maju dan mencoba menarik Zua Wen. Sayangnya, ia terhalang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat melangkah maju. Chen Fa terkejut. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Apakah ini kekuatan pemuda berpakaian putih di depannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar penguasa hukum surgawi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Chen Fa linglung saat menatap pemuda di depannya. Dia bahkan lupa tentang pria parubaya yang semakin dekat. Zua Wen berdiri di tempatnya dan mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan tubuh suci pangu puncak bintang tiga sama-samar meledak dan terkumpul di tangan kanannya. Lalu tiba-tiba dia meninju tangan kanannya. Pukulan itu biasa saja dan bahkan tidak terdengar suara ledakan. Di permukaan, pukulan itu tampak lembut. Gemuruh. Namun, ketika pukulan yang tampaknya biasa ini mendarat di tangan pria parubaya itu, suara tulang retak yang tajam dapat terdengar. Selain itu, suara tulang retak dapat terdengar terus-menerus. Kemudian, Zhurong, Jundan, Chen Fa, dan murid-murid lainnya dari Balai Hukum Pidana tercengang melihat bahwa pukulan kuat pria parubaya itu telah dinetralkan. Kemudian, tangan kanan dan lengan kanan pria parubaya itu terpelintir dan tertekuk seperti pegas yang dikencangkan. Mengembuskan. Mengembuskan. Kabut berdarah menyembur keluar, disertai jeritan memilukan dari lelaki setengah baya itu. Suaranya menusuk telinga dan mengejutkan. Pria parubaya itu terus berteriak. Pada saat yang sama, dia segera mengambil keputusan untuk mundur. Sayangnya, Zhurong sudah melangkah maju dan tiba di depan pria parubaya itu. Sekali lagi, dia melayangkan pukulan ke dada pria parubaya itu. Pochi. Pria parubaya itu memuntahkan darah ketika riak-riak mengerikan muncul di tubuh bulatnya. Ini karena kekuatan Zhurong terlalu mengerikan. Saat mencapai tubuh pria parubaya itu, lemak di tubuhnya tanpa sadar bergetar. Ini untuk menghilangkan kekuatan mengerikan dari Zhurong. Apa yang sedang terjadi? Mataku pasti sedang mempermainkanku. Orang ini benar-benar melukai wakil kepala balai. Zhurong bergumam sendiri dengan tidak percaya. Tidak ada yang lebih terkejut daripada cundan. Mulutnya terbuka lebar saat menyaksikan adegan ini. Dia terdiam cukup lama. Chen Fa tergagap saat dia tergagap. Saudara Zhurong. Kau, kau mengalahkan. Wakil kepala aolah. Zhurong tersenyum tipis dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah maju dan tanpa basa-basi menginjak kepala berminyak pria parubaya itu dengan kaki kanannya, menekannya dalam-dalam ke tanah. Kepala lelaki setengah baya itu diinjak. Ia merontak dan menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ia hanya bisa merintih dan merasa sangat kesal. Berani sekali kau. Lepaskan wakil kepala aolah. Apa kau mencoba memberontak? Setelah murid-murid di sekitar balai hukum pidana sadar, mereka semua mulai berbicara. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju untuk menguji kekuatan Zhurong. Jika kau sanggup, datanglah dan tantang aku bertarung. Ejek Zhurong. Sayangnya, begitu kata-kata itu keluar dari mulut Zuowen, para murid dari aolah pemenggalan dan eksekusi bubar. Tidak seorang pun berani melangkah maju untuk menantangnya. Menantang pemuda berpakaian putih di hadapan mereka hanyalah sebuah lelucon. Wakil kepala aolah, seorang guru kehendak surga setengah langkah, dengan mudah dikalahkan oleh anak ini dan bahkan diinjak-injak. Mereka tidak ingin mengikuti jejak wakil kepala aolah mereka. Itu akan sangat memalukan. Tria parubaya itu juga menyadari bahwa semua murid balai hukum pidana telah melarikan diri. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin mengutuk dengan keras, tetapi sayangnya, wajahnya menunduk. Dengan wajahnya terkubur di bawah kaki Zuowen, dia tidak dapat berbicara sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah merengek. Kaki kanan Zuowen tiba-tiba menginjak bagian belakang kepala pria parubaya itu. Kekuatan fisiknya yang dahsyat meledak, dan pria parubaya itu gemetar sebelum benar-benar pingsan. Setelah melakukan ini, Zuowen perlahan berjalan mendekati Cundan yang terjatuh ke tanah tidak jauh darinya. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Cundan tampak seperti baru saja melihat wabah. Ketika melihat Zuowen datang, dia segera mundur, matanya dipenuhi rasa takut dan ngeri. 2727. Penatua Hukum Pidana. Tidak, ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Cundan menjerit dan memohon belas kasihan, berharap Zuowen akan mengampuni dia. Sayangnya, Zuowen sangat dingin. Dia berjalan ke arah Cundan dan menyerangnya berulang kali, menghancurkan fondasinya. Cundan tergeletak di tanah, wajahnya pucat pasi. Fondasinya telah hancur total, dan dia tidak ada bedanya dengan orang cacat. Di dunia kultivasi yang kejam, orang cacat tidak memiliki martabat. Dia tidak akan diterima lagi oleh klan Huangji, dan akan diusir dari klan. Setelah melakukan semua ini, Zuowen berdiri dan menghentikan langkahnya. Ia melihat semakin banyak kultivator yang berkerumun di sekitarnya. Mereka adalah para pembantu yang dipanggil oleh para murid Balai Hukum Pidana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa berisik sekali? Tiba-tiba, suara berwibawa menyela keributan kerumunan. Para kultivator yang awalnya mengelilingi Balai Penegakan Hukum dan menatap Zuowen dengan penuh nafsu, semuanya tanpa sadar membuka jalan. Di ujung jalan setapak itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih sebahu berjalan mendekat. Ada beberapa kerutan di wajahnya, tetapi kerutan itu malah menambah auranya yang berwibawa dan tua. Penatua Hukum Pidana Semua orang buru-buru bertepuk tangan untuk memberi salam, termasuk Chen Fa dan Zurong. Hanya Zuowen yang berdiri di tempat, dengan tenang menatap lelaki tua itu dan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah guru sejati Balai Hukum Pidana, Penatua Hukum Pidana. Aura Tetua Hukum Pidana sangat kuat, jauh lebih kuat dari Zuowen. Dia mungkin berada di puncak penguasa takdir, hanya setengah langkah lagi untuk menerobos ke penguasa rahasia mendalam. Tetua Hukum Pidana melirik Zuowen Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa Zuowen sedang berdiri di atas seorang pria parubaya yang gemuk dan cun dan sedang berbaring di kakinya dengan linglung. Tak perlu dikatakan, semua yang terjadi di sini ada hubungannya dengan orang ini. Siapa kamu? Beraninya kau membuat masalah di Balai Hukum Pidana. Ekspresi Tetua Hukum Pidana itu tidak sedap dipandang. Ia menatap dingin ke arah Zuowen, nadanya tidak bersahabat. Chen Fa bergegas maju dan menjelaskan semua yang terjadi kepada Tetua Hukuman. Setelah mendengar semua ini, para Tetua Pemenggalan dan Eksekusi duduk di sana dengan diam sejenak. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata kepada para kultifator di sekitarnya, Kalian semua, bubar. Ini adalah masalah Balai Pemenggalan dan Eksekusi. Kalian dari Balai lain tidak boleh ikut campur. Mendengar hal itu, para penggarap di sekitarnya bubar, Hanya meninggalkan murid-murid Aula Pemenggalan. Kau sudah cukup membuat masalah. Lepaskan Zhou Ling, Tetua Disiplin berkata dengan kasar kepada Zuowen. Zuowen menganggup dan mengangkat kakinya. Dia tahu bahwa Zhou Ling yang dibicarakan oleh Tetua Disiplin adalah si gendut terkutuk ini. Penatua Disiplin datang ke sisi Zhou Ling dan berjongkok untuk memeriksanya. Ia menemukan bahwa selain luka seriusnya, Zhou Ling baik-baik saja. Baru kemudian ekspresinya melembut. Penatua Disiplin, kau harus mencari keadilan untukku. Orang ini kejam, dia benar-benar menghancurkan fondasiku. Kau harus membunuhnya, teriak Chun dan dengan tergesa-gesa saat melihat Penatua Disiplin. Diam. Tetua Disiplin mendengus dingin. Dia menatap Chun dan dengan tatapan tanpa emosi. Dia tahu apa yang telah terjadi, dan tahu bahwa itu semua karena wanita ini, jadi dia tidak mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Chun dan berdiri mematung di tempat, gemetar. Ketika dia melihat ekspresi wajah Tetua Disiplin, dia tahu bahwa dia tidak akan membelanya. Memikirkan hal ini, Chun dan merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak bersikap tidak pemaaf. Pada akhirnya, fondasinya hancur dan masa depannya suram. Zurong, bawa Zhou Ling ke kamar dalam dan tenangkan dia. Tetua Disiplin mengatur semuanya dengan tertib. Zurong menurut dan menuntun pria paru baya itu keaulah pemenggalan. Tetua Disiplin berbalik dan menatap dingin ke arah Zhuawan. Chen Fa mungkin telah mengatakan kebenaran, dan aku tahu bahwa wanita ini yang menyebabkan semua ini, tetapi kau tetap melakukan kesalahan. Apakah kau mengerti? Apa yang anda inginkan, Pena Tua Disiplin? Zhuawan bertanya dengan tenang. Chen Fa menatap Tetua Disiplin dengan gugup. Ia ingin memohon keringanan hukuman, tetapi di bawah tatapan tajam Tetua Disiplin, ia hanya bisa menutup mulutnya. Mata Tetua Disiplin berkedip. Setelah hening sejenak, dia berkata, Jika kamu setuju dengan syaratku, aku bisa melupakan masa lalu. Kondisi apa? Jika itu masuk akal, saya setuju, kata Zhuawan serius. Pena Tua Disiplin memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan heran dan mengangguk. Kamu memiliki temperamen yang baik. Meskipun kamu hanya seorang Master Dao Surgawi, kekuatanmu sangat kuat. Tampaknya kamu memiliki banyak rahasia. Namun, apapun rahasia yang kau miliki, itu urusanmu. Syarat yang harus kau setujui adalah membantu balai pemenggalanku memenangkan Konvensi Haigat dalam waktu setengah bulan. Zhuawan terkejut. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang Konvensi Dewa Tertinggi yang dibicarakan oleh Tetua Disiplin. Chen Fa, yang berdiri di samping Zhuawan, dengan cepat menjelaskan kepada Zhuawan apa itu Konvensi Haigat. Tidak butuh waktu lama bagi Zhuawan untuk mengetahui apa itu Konvensi Haigat. Mata Zhuawan bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan saat dia menyadari makna sebenarnya dari Konvensi Haigat. Konon, Konvensi Dewa Tertinggi diadakan setiap seribu tahun oleh Klan Huangji. Setiap kali, hanya generasi muda Klan Huangji yang berusia di bawah seribu tahun yang akan berpartisipasi. Konvensi Haigat dikatakan sebagai kompetisi di dunia harta karun paling berharga Klan Huangji, Cermin Setan Matahari Bulan, untuk menentukan peringkat generasi muda. Tentu saja, makin tinggi peringkatnya, makin besar pula hadiahnya. Balai Pemenggalan hanyalah satu dari ratusan cabang Klan Huangji. Selain itu, itu adalah salah satu cabang yang lebih lemah. Tetua Disiplin ingin seorang murid memperoleh hasil yang baik di Konvensi Haigat. Paling tidak, hasil seperti itu akan sangat baik. Meskipun hadiahnya tidak banyak, setidaknya reputasi Balai Pemenggalan akan terpelihara. Sayangnya, bakat Balai Pemenggalan telah memudar dalam beberapa tahun terakhir. Generasi muda murid-murid Balai Pemenggalan sangat biasa. Tidak ada kandidat yang dapat memuaskan tetua Disiplin. Penatua Disiplin tahu bahwa dengan kualitas para pengikut Balai Pemenggalan Kepala, mereka hanya akan menjadi umpan meriam bagi yang lain jika mereka berpartisipasi dalam Konvensi Haigat. Sekarang, dia telah menemukan Zuawen. Meskipun Zuawen bukan anggota Klan Huangji, dia juga bukan murid dari kekuatan lain. Dia hanya seorang kultifator nakal. Penatua Disiplin dapat menerimanya sebagai murid sementara dan memberinya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Konvensi Haigat. Meskipun kultifasi Zuawen tidak terlalu tinggi, kekuatannya adalah kelas satu. Lagi pula, bahkan Zhou Ling telah dikalahkan olehnya. Dia dapat dianggap sebagai bakat luar biasa bahkan di antara generasi muda. Inilah alasan utama mengapa Tetua Disiplin menyukai Zuawen. Alasan mengapa Zuawen sangat terkejut bukanlah karena Konvensi Haigat, tetapi karena cermin setan matahari bulan yang akan muncul di Konvensi. Menurut Chen Fa, roh artefak cermin iblis matahari bulan berubah dari serangga berbisa yang misterius dan kuat. Dikatakan bahwa serangga berbisa itu terkait erat dengan dukun leluhur dari domain surga primitif. Itu adalah harta keluarga klan Huang Ji. Zuawen tahu bahwa serangga berbisa yang disebutkan Chen Fa seharusnya adalah serangga berbisa milik dukun leluhur. Dengan kata lain, aura serangga berbisa yang dirasakan Zuawen kemungkinan besar berasal dari apa yang disebut cermin setan matahari bulan milik klan Huang Ji. 2728 Cermin setan matahari bulan Apakah kamu sudah memutuskan? Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa ini adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi haigat. Cermin setan matahari bulan adalah harta karun paling berharga dari keluarga Huang Ji. Cermin ini mengandung energi yang melimpah dan memiliki peluang 50% untuk maju ke alam berikutnya. Bahkan jika Anda kurang beruntung dan gagal maju, kultivasi Anda akan tetap meningkat pesat. Saya memberi Anda kesempatan ini. Anda harus menghargainya. Melihat Zuawen tengah berpikir keras, penatua penegah hukum tak dapat menahan diri untuk memberitahunya tentang manfaat cermin iblis matahari bulan. Zuawen merasa geli, sepertinya tetua penegah hukum kehabisan kandidat. Dilihat dari raut wajahnya yang cemas, dia pasti ingin Zuawen mewakili balai penegah hukum dalam kompetisi dewa tertinggi. Karena Zuawen tahu bahwa cermin setan matahari bulan berisi serangga berbisa penyihir leluhur, dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dewa tertinggi. Jika dia memiliki kesempatan, dia berencana untuk melahap serangga berbisa penyihir leluhur di cermin setan matahari bulan. Dia mengolah tubuh suci pangu, yang merupakan asal-muasal 12 penyihir leluhur. Meskipun kekuatan Zuawen saat ini lemah, dia masih bisa menaklukkan serangga berbisa penyihir leluhur dengan aura tubuh suci pangu. Karena penatua penegah hukum telah berkata demikian, aku tidak bisa menolaknya. Zuawen mengangguk. Ketika penatua penegah hukum melihat bahwa Zuawen telah setuju, senyum mengembang di wajahnya seperti bunga kerisan yang sedang mekar. Pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Kekuatan pemuda berpakaian putih di depannya tidak buruk. Meskipun kultivasinya rendah, ia mampu mengalahkan Zhou Ling sebagai Master Dao Surgawi. Jelas, ia bukan orang biasa. Ia pasti akan mendapat tempat di kompetisi Dewa Tertinggi. Kamu Zuawen, kan? Ini adalah token murid terdaftar dari Balai Hukum Pidana. Dengan token ini, kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Tertinggi. Sekarang kompetisi Haigat sudah dekat, kalian bisa tinggal di Aula Hukum Pidana untuk sementara waktu, kata penatua penegah hukum sambil tersenyum. Zuawen mengangguk. Matanya berkedip dan tiba-tiba bertanya, Penatua, saya melihat kepala ketiga keluarga Huang Ji, Tuan Huang Lin, pergi dengan tergesa-gesa. Kemana dia pergi? Zuawen menanyakan hal ini dengan sengaja. Dia tahu bahwa Huang Lin seharusnya pergi ke delapan surga untuk menyelidiki penyebab kematian Huang Zhe dan Master Yuan Hui. Meskipun dia sengaja menghapus auranya sendiri setelah membunuh Master Yuan Hui dan yang lainnya, dia masih merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, keluarga bangsawan Huang Ji adalah kekuatan setingkat Istana Dao. Mereka punya banyak trik tersembunyi. Mungkin mereka punya beberapa metode khusus untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tetua penegak hukum terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata, memang ada hal seperti itu. Kudengar pangeran ketiga dan pengawalnya telah meninggal di delapan surga. Tuan Huang Lin pasti telah pergi ke delapan surga untuk menyelidiki pembunuhnya. Chen Fa tiba-tiba berkata, Penatua, kudengar bahwa guru Yuan Hui sepertinya mengalami kecelakaan. Itulah sebabnya guru ketiga merasa khawatir. Tetua penegak hukum menghela nafas pelan dan berkata, Guru Yuan Hui adalah seorang guru formasi ilahi tingkat abadi. Di keluarga bangsawan Huang Ji, statusnya hampir sama dengan guru ketiga. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada seseorang di delapan surga yang dapat membunuh guru Yuan Hui. Chen Fa terdiam. Ketika berita kematian Master Yuan Hui datang dari keluarga bangsawan Huang Ji, itu seperti sebuah bom besar yang meledak dan menyebabkan kegemparan besar. Banyak orang tidak dapat mempercayainya. Zua Wen menyentuh hidungnya. Sejujurnya, dialah yang memulai semua ini. Jika Penatua penegak hukum dan Chen Fa tahu bahwa pembunuh yang membunuh Tuan Yuan Hui dan pangeran ketiga berdiri tepat di depan mereka, siapa yang tahu apa yang akan mereka rasakan? Setelah pembunuh-membunuh pangeran ketiga dan Tuan Yuan Hui, dia pasti telah menghapus semua jejak pembunuhan dan melarikan diri. Bisakah pembunuhnya ditemukan dengan cara ini? Zua Wen berpura-pura penasaran dan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Zua Wen. Dia ingin tahu apakah keluarga bangsawan Huang Ji memiliki sarana untuk menemukan pembunuhnya setelah dia menghapus semua jejak. Penatua penegak hukum mencibir dan berkata, pembunuh yang membunuh Tuan Yuan Hui dan pangeran ketiga adalah seseorang yang harus dibunuh oleh keluarga bangsawan Huang Ji kita. Tuan Huang Lin seharusnya pergi ke delapan surga untuk mengumpulkan aura pangeran ketiga dan Tuan Yuan Hui. Betapapun kuatnya pembunuh itu, bahkan jika dia bisa menghapus semua jejak, masih akan ada aura yang tersisa dari pertempuran itu. Master Huang Lin akan pergi ke delapan surga untuk mengumpulkan aura Master Yuan Hui dan pangeran ketiga dan membawa mereka kembali untuk diintegrasikan ke dalam cermin iblis matahari dan bulan. Cermin setan matahari dan bulan dapat melacak waktu dan ruang berdasarkan aura orang yang meninggal. Cermin ini juga dapat menunjukkan tempat kematian orang yang meninggal dan meninggalkan aura pembunuhnya. Saat itu, akan jelas siapa pembunuhnya. Tetua penegak hukum mencibir dan melanjutkan, pembunuhnya mengira dia melakukannya secara diam-diam, tetapi kenyataannya, dia akan segera ditemukan. Saat itu, dia akan dicari oleh keluarga bangsawan Huang Ji. Zua Wen terkejut. Dia tidak menyangka cermin setan matahari dan bulan begitu kuat. Cermin itu dapat melacak waktu dan ruang, merekonstruksi tempat kematian orang yang sudah meninggal, dan meninggalkan aura pembunuh. Itu berarti ketika Tuan Huang Lin kembali, identitas Zua Wen akan terungkap. Terlebih lagi, dia adalah anggota keluarga Huang Ji. Saat itu dia tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Zua Wen mulai ragu-ragu. Ekspresinya tetap tenang saat dia bertanya dengan santai, aku ingin tahu kapan Tuan Huang Lin akan kembali. Bagaimanapun, cermin iblis matahari dan bulan dibutuhkan untuk konvensi dewa tertinggi. Ketika Tuan Huang Lin kembali, akankah dia dapat menggunakan cermin iblis matahari dan bulan untuk menemukan pembunuhnya? Tetua penegak hukum menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Saat Tuan Huang Lin kembali, saya rasa konvensi dewa tertinggi sudah dimulai. Jika dia ingin menemukan pembunuhnya, dia harus menunggu hingga konvensi selesai. Zua Wen menganggup dan mendesah dalam hatinya. Dia tidak ingin meninggalkan keluarga Huang Ji sekarang. Lagipula, ada serangga berbisa penyihir leluhur, yang merupakan kesempatan besar baginya. Lagipula, jika dia memperoleh serangga berbisa penyihir leluhur, Zua Wen akan memiliki peluang besar untuk maju ke tubuh suci pangu bintang 4. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Karena alasan ini, sungguh layak bagi Zua Wen untuk mengambil sedikit risiko. Zua Wen, apakah kamu punya pertanyaan lain? Tanya penatua penegak hukum. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Tetua penegak hukum menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Dia meminta Chen Fa untuk membawa Zua Wen ke olah hukum pidana dan menyiapkan kamar yang bagus untuknya. Setelah kamarnya ditata, Chen Fa berpamitan dengan Zua Wen. Dia masih harus menjaga pintu. Bagaimanapun, itu adalah tugasnya. Setelah Chen Fa pergi, Zua Wen duduk bersila di dalam ruangan. Dia mengeluarkan tungku ramuan kaisar dan banyak ramuan suci. Sekarang dia berencana untuk menyempurnakan ramuan dewa Dao Primordial. Dia berencana menggunakan setengah bulan ini untuk meningkatkan keterampilan araynya. 2729 Pil takdir surgawi setengah jadi. Mengaktifkan api ilahi, Kura-kura kaisar pil meninggalkan tungku pil dan mulai membantu Zua Wen dalam memurnikan pil ilahi. Kura-kura kaisar pil bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tentu saja, nafsu makan orang ini juga besar, dan ia membutuhkan lebih banyak pil ajaib. Pil dewa tingkat Dao surgawi tidak lagi menarik bagi orang ini, dan ia sangat membutuhkan pil dewa tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, Kura-kura kaisar pil sangat ingin bekerja sama dengan Zua Wen ketika ia memutuskan untuk meningkatkan level alkimianya. Waktu berlalu dengan lambat. Zua Wen menghabiskan waktu lima hari dan gagal puluhan kali sebelum berhasil memurnikan sejumlah pil dewa tingkat Dao Primordial, dan maju menjadi alkemis tingkat Dao Primordial. Zua Wen menghabiskan tujuh hari lagi dan gagal hampir seratus kali sebelum berhasil memurnikan pil dewa tingkat Primordial Dao, maju menjadi alkemis tingkat Primordial Dao. Setelah maju ke tingkat alkemis Dao Primordial, Zua Wen berhenti memurnikan. Sebagai gantinya, ia menyingkirkan tungku kaisar pil dan membuka pintunya. Hanya tersisa tiga hari lagi hingga konvensi dewa tertinggi. Jika Zua Wen ingin menerobos ke alam takdir surgawi, ia harus gagal dalam lebih banyak pil dewa dan lebih banyak waktu untuk berhasil maju. Meskipun Zua Wen memiliki banyak ramuan dewa, dia telah mengonsumsi banyak ramuan tersebut dalam 12 hari terakhir. Faktanya, jumlah ramuan dewa yang ada di tubuhnya telah berkurang drastis. Bahkan Zua Wen pun patah hati. Dia harus memperlambat langkahnya. Sambil meninggalkan ruangan, Zua Wen mengirim pesan kepada Chen Fa. Zua Wen tidak tahu apa-apa tentang kota di dalam kota tempat keluarga Huang Ji berada. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan Chen Fa, yang merupakan penduduk setempat. Zua Wen tidak perlu menunggu lama sebelum Chen Fa tiba di pintu kamar Zua Wen. Terlebih lagi, Zua Wen tahu bahwa Chen Fa juga merupakan anggota balai disiplin, dan dia sangat dihormati oleh tetua disiplin. Di antara banyak murid balai disiplin, Chen Fa adalah murid dengan potensi paling besar. Karena Chen Fa sangat dihormati oleh tetua disiplin, dia dicemburui oleh wakil kepala Ola dan sering dibuat sulit oleh wakil kepala Ola Zou Ling. Sebelumnya, ketika Chen Fa bertemu dengan wakil kepala balai, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Lebih jauh, alasan mengapa Zou Ling menargetkan Zua Wen sebagian besar karena Chen Fa. Adapun Chen Fa, tetua disiplinlah yang telah mengatur agar dia menjaga gerbang kota. Dia ingin dia berlatih di sana selama beberapa waktu dan melihat lebih banyak ahli datang dan pergi, sehingga pengetahuan Chen Fa pun bertambah. Saudara Zuo, kamu akhirnya keluar. Mata Chen Fa berbinar ketika melihat Zua Wen. Zua Wen tersenyum dan mengeluarkan botol giok seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Chen Fa. Melihat ekspresi bingung Chen Fa, Zua Wen menjelaskan, ada tiga pil takdir surgawi di dalamnya. Apa, pil takdir surgawi? Chen Fa berteriak kaget dan tak percaya saat dia menatap Zua Wen. Namun, Chen Fa segera disela oleh Zua Wen. Zua Wen melanjutkan, ini memang pil takdir surgawi, tetapi ini adalah produk setengah jadi. Efeknya jauh lebih rendah daripada pil takdir surgawi yang asli. Pil takdir surgawi adalah pil suci yang dapat membantu seorang kultifator menjadi penguasa takdir surgawi. Setelah Zua Wen menjadi seorang alkemis kekacauan primordial, dia segera mencoba memurnikan pil takdir surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa Zua Wen telah gagal, tetapi masih ada dua belas pil kehendak surga di dalam kuali. Namun, Zua Wen menemukan bahwa meskipun sembilan di antaranya adalah sampah, tiga di antaranya bukanlah kegagalan yang sebenarnya dan hanya produk setengah jadi. Produk setengah jadi ini bukanlah pil sampah. Pil ini juga memiliki efek pengobatan yang kuat, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan pil takdir surgawi yang asli. Akan tetapi, pil takdir surgawi yang setengah jadi ini merupakan harta yang sangat berharga bagi para alkemis kekacauan primordial. Efek obat dari pil takdir surgawi terlalu kuat. Alkemis kekacauan primordial biasa tidak sanggup menahan efek obat mengerikan dari pil takdir surgawi yang asli. Hanya alkemis kekacauan primordial puncak yang hampir tidak sanggup menahan efek pil takdir surgawi dan menyerap sebagian efek pengobatannya untuk memperoleh kesempatan menjadi penguasa takdir surgawi. Tentu saja, pil takdir surgawi paling cocok untuk penguasa takdir surgawi setengah langkah. Kebanyakan penguasa takdir surgawi setengah langkah pasti bisa menjadi penguasa takdir surgawi setelah meminumnya. Efek dari pil takdir surgawi yang setengah jadi lebih lemah dan lembut daripada pil takdir surgawi yang asli. Pil ini paling cocok untuk digunakan oleh alkemis kekacauan primordial. Zuawan memberikan tiga pil takdir surgawi yang setengah jadi kepada Chen Fa. Ia percaya bahwa Chen Fa, yang masih merupakan alkemis kekacauan primordial awal, setidaknya dapat mencapai puncak alkemis kekacauan primordial. Jika ia beruntung, ia bahkan dapat mencapai alam penguasa takdir surgawi setengah langkah. Saudara Zuo, ini, ini terlalu berharga. Kamu pasti akan membutuhkannya di masa depan. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Chen Fa sangat bersemangat tetapi juga sangat rasional. Dia menyingkirkan tangannya dan menolak. Menurutnya, pil takdir surgawi sudah merupakan barang yang sangat berharga. Meskipun itu hanya pil takdir surgawi yang setengah jadi, itu bukanlah sesuatu yang biasanya bisa diperoleh oleh murid balai disiplin seperti dia. Terlebih lagi, kultifasi Zuawan lebih rendah darinya. Setelah menjadi alkemis kekacauan primordial, Zuawan akan lebih membutuhkan barang ini daripada dirinya. Oleh karena itu, Chen Fa dengan tegas menolaknya. Zuawan tersenyum dan mendorong botol giyok itu ke arah Chen Fa, saya telah menyempurnakan pil takdir surgawi yang setengah jadi ini, tetapi gagal. Jika saya membutuhkannya di masa mendatang, saya akan menyempurnakannya lagi. Terima kasih telah merawat saya sebelumnya, Saudara Chen. Ini hanyalah hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormat saya. Saudara Zuo, apakah kamu seorang alkemis takdir surgawi? Chen Fa tertegun dan langsung menatap Zuawan dengan penuh kegembiraan. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, aku bukan seorang alkemis kelas mandat surga, aku hanya seorang alkemis kelas caotik. Jika aku seorang alkemis kelas mandat surga, maka pil mandat surgaku tidak akan gagal. Saudara Zuo terlalu rendah hati. Jika kamu hanya seorang alkemis kekacauan primordial, mustahil bagimu untuk memurnikan pil takdir surgawi yang setengah jadi. Itu pasti akan menjadi pil yang sia-sia. Namun, kamu mampu memurnikan pil takdir surgawi yang setengah jadi. Faktanya, levelmu telah mencapai level alkemis takdir surgawi. Kata Chen Fa. Zuo Wen terkejut dan menunjukkan ekspresi serius. Tampaknya dia masih belum tahu banyak tentang tingkat alkimia domain surgawi suanmi. Semakin tinggi level seorang alkemis, semakin tinggi pula mutu pil ilahi yang dapat mereka sempurnakan, tetapi pada saat yang sama, tingkat kegagalan juga akan meningkat secara proporsional. Seorang alkemis nasib surgawi dapat memurnikan pil nasib surgawi dengan tingkat keberhasilan 30%, yang sudah sangat mengesankan. Namun, sebagian besar alkemis nasib surgawi bahkan tidak memiliki tingkat keberhasilan 30%. Zuo Wen, di sisi lain, mengandalkan seni alkimia dalam buku Alkimia Misterius untuk mencapai tingkat keberhasilan yang mengerikan. Pil surgawi dao ilahinya memiliki tingkat keberhasilan 100%, pil surgawi dao ilahi primordial memiliki tingkat keberhasilan 90%, dan tingkat keberhasilan pil master kekacauan primordial telah mencapai tingkat keberhasilan yang mengerikan yaitu 90%. Terlebih lagi, meskipun Zuo Wen hanyalah seorang alkemis kekacauan primordial, mengandalkan seni alkimia yang misterius, Zuo Wen seharusnya gagal secara langsung dalam menyempurnakan pil takdir surgawi. Namun, ia berhasil menyempurnakan tiga pil takdir surgawi yang setengah jadi. Dari sini, dapat dilihat seberapa besar seni alkimia misterius itu meningkatkan tingkat keberhasilan. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga tahu betapa menantang surganya seni alkimia misterius yang dikuasainya bagi para alkemis. Jika alkemis lain tahu bahwa Zuo Wen memiliki seni alkemis yang begitu kuat, hal itu mungkin akan menyebabkan banyak alkemis iri. Tentu saja, bahkan jika dia tidak mengandalkan seni alkimia, tingkat keberhasilan Zuo Wen masih lebih tinggi daripada alkemis biasa. Melihat Zuo Wen bersih keras, Chen Fa tidak ragu dan berterima kasih kepada Zuo Wen. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, kesannya terhadap Zuo Wen meningkat pesat. 2730 Huang Yi Ngomong-ngomong, Saudara Zuo, mengapa kamu mengirimiku pesan kali ini? Chen Fa menyimpan botol giyok itu dan menatap Zuo Wen dengan gembira. Zuo Wen berkata, Saudara Chen, hanya ada tiga hari tersisa hingga pertemuan Dewa Yun. Saya ingin menggunakan tiga hari ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang kota di dalam kota. Selain itu, di mana pertemuan Dewa Yun akan diadakan? Chen Fa terkekeh dan menepuk dadanya. Saudara Zuo, kamu telah menemukan orang yang tepat. Aku mengenal kota keluarga Huang Ji seperti punggung tanganku sendiri. Ikutlah denganku. Kemudian, Chen Fa mengajak Zuo Wen jalan-jalan di sekitar kota. Setiap kali mereka tiba di tempat yang terkenal, Chen Fa akan berbicara tanpa henti tentang karakteristik tempat itu dan tempat-tempat yang harus diperhatikan Zuo Wen. Akhirnya, Chen Fa membawa Zuo Wen ke pusat kota di dalam kota. Di tengah kota terdapat sebuah istana yang sangat besar. Menggambarkan istana itu sebagai istana yang kemasan dan berkilau mungkin agak kurang tepat karena istana itu terlalu mewah. Istana ini adalah kediaman anggota inti dan pakar tingkat tinggi keluarga Huang Ji. Ini adalah tempat termewah di keluarga Huang Ji. Chen Fa menatap istana mewah di depannya dengan rasa iri yang tak terselubung di matanya. Di depan istana, ada alun-alun yang sangat luas. Kemewahan alun-alun ini hampir setara dengan istana di belakangnya. Alun-alun ini memiliki hampir segalanya. Pada saat ini, alun-alun itu sangat ramai dan ramai. Zuo Wen bahkan melihat banyak kultifator menggunakan kekuatan mereka untuk membangun segala macam dukungan. Itu mirip dengan panggung di bumi dalam kehidupan Zuo Wen sebelumnya. Chen Fa menunjuk ke arah alun-alun dan berkata kepada Zuo Wen, Saudara Zuo, pertemuan Dewa Yun akan diadakan di alun-alun ini. Apakah Anda melihat menara di tengah alun-alun? Zuo Wen mengikuti jari Chen Fa dan melihat menara di depannya. Ia menemukan bahwa ada penyangga di puncak menara. Penyangga ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki sesuatu. Ini, Zuo Wen bingung. Cermin setan matahari bulan ditempatkan di puncak menara. Ketika saatnya tiba, Guru Agung akan menggunakan cermin setan matahari bulan dan menyelimuti seluruh alun-alun dengan kekuatannya. Konon seluruh alun-alun akan jatuh ke dalam ruang waktu yang aneh. Pada saat itu, pertemuan Dewa yang berkembang akan resmi dimulai, kata Chen Fa. Zuo Wen mengangguk. Pandangannya jatuh pada braket di puncak menara, dan ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. Zuo Wen tahu bahwa parasit yang ia inginkan ada di dalam cermin iblis matahari dan bulan. Begitu konferensi pemurnian Dewa tertinggi dimulai, itu akan menjadi waktu baginya, Zuo Wen, untuk menjelajahi dan mendapatkan parasit itu. Namun, dia juga tahu bahwa cermin setan matahari bulan berada di bawah kendali kepala pertama klan Huang Ji. Dia harus melakukannya secara diam-diam. Kalau tidak, jika dia ketahuan, dia, Zuo Wen, benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Yo, bukankah ini penjaga gerbang, Chen Fa? Kenapa kamu tidak menjaga pintu rumahmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, terdengar suara yang memekak kan telinga. Begitu suara itu berakhir, terdengar tawa dari seberang sana. Zuo Wen menoleh dan melihat sekelompok orang datang dari timur. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dengan rambut ikal sebahu. Pemuda itu tampak sombong dan sangat sombong. Ia bahkan lebih sombong daripada Huang Z, pangeran ketiga dari klan Huang Ji. Huang Yi, kenapa kamu ada di sini? Chen Fa menatap pemuda sombong itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Zuo Wen menunjukkan ekspresi mengerti. Chen Fa telah memberitahunya tentang keturunan langsung klan Huang Ji. Total ada lima pewaris klan Huang Ji. Di antara mereka, Huang Z, yang dibunuh Zuo Wen di delapan surga, menduduki peringkat ketiga di antara lima pewaris. Dia adalah tuan muda yang hedonistik dengan reputasi buruk. Selain itu, bakatnya tidak bagus. Dia adalah pewaris yang paling tidak disukai kepala sekolah. Huang Yi adalah pangeran kedua. Bakatnya biasa-biasa saja dan kultifasinya hanya di alam Daoyuan Master. Seperti Huang Z, dia hanyalah orang yang tidak berguna. Tentu saja, di antara lima pangeran klan Huang Ji, Huang Z dan Huang Yi adalah orang-orang yang tidak berguna dengan bakat yang biasa-biasa saja. Namun, tiga pangeran lainnya adalah para jenius kelas satu. Secara khusus, pangeran tertua, Huang Wu Qi, sangat berbakat. Dia telah berkultifasi selama kurang dari 3.000 tahun dan sudah menjadi penguasa abadi. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Huang Wu Qi memiliki potensi untuk menembus alam penguasa abadi dan memasuki langkah ketiga validasi Daoyuan sebelum usia 5.000 tahun. Dia sangat dihormati oleh tiga guru besar klan Huang Ji dan merupakan salah satu jenius mengerikan teratas di wilayah tuan rumah. Mengenai Huang Yi, Chen Fa sudah memberitahu Zhuawan agar berhati-hati. Karena Huang Yi dan Chen Fa memiliki beberapa konflik, dia suka mempersulit Zhuawan setiap kali mereka bertemu. Sekarang Zhuawan sedang berjalan bersama Chen Fa, dia takut kalau Chen Fa akan menarik perhatian Huang Yi. Benar saja, setelah Chen Fa berbicara, tatapan Huang Yi jatuh pada Zhuawan dan dia terus mengamatinya. Ketika dia menemukan bahwa aura Zhuawan hanyalah aura seorang Master Dao Surgawi, matanya menunjukkan sedikit ejekan. Siapa sampah ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Huang Yi mencibir. Zhuawan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Huang Yi akan memanggilnya sampah. Ini jelas merupakan penghinaan. Menurutku, kamu tampaknya tidak lebih baik dariku, kan? Zhuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Kalimat ini tampaknya membuat Huang Yi marah. Huang Yi menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, apa yang kamu katakan? Beranikah kau mengatakannya lagi di hadapanku? Zhuawan menatap Huang Yi dengan tenang dan berkata, sudah ku bilang kau tidak lebih baik dariku. Kalau kamu bilang aku sampah, berarti kamu juga sampah. Bagus. 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 Huang Yi mengulang kata, baik, tiga kali, tetapi niat membunuh di matanya melonjak seperti badai yang mengamuk. Tatapan mata Zhuawan berubah dingin. Dia hanya membalas, dan Huang Yi ingin membunuhnya. Mati. Huang Yi mengulurkan tangan kanannya dan meraih Zhuawan tanpa ragu-ragu. Jelas bahwa dia ingin membunuh Zhuawan dengan satu serangan telapak tangan. Dia adalah seorang Master Daoyuan, jadi wajar saja baginya untuk membunuh seorang Master Daosurgawi dengan satu serangan. Ledakan. Chen Fa berdiri di depan Zhuawan dan mendorong Huang Yi mundur dengan satu pukulan telapak tangan. Dia berkata dengan suara rendah, pangeran kedua, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Saudara Zhuo adalah tamuku. Jangan libatkan dia dalam konflik kita. Mata Huang Yi menyipit, lalu dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Chen Fa dengan dingin dan berkata, Chen Fa, sampah ini berani menghinaku. Aku tidak membunuh seluruh keluarganya dan hanya membunuhnya. Itu sudah merupakan belas kasihan terbesar yang bisa kuberikan padanya. Beraninya kau berdiri di hadapanku. Apakah kau tidak terlalu meremehkanku? Chen Fa mendengus dingin. Dia masih berdiri di depan Zhuawan dan menatap Huang Yi dengan dingin. Liu Qi, serang dia. Hancurkan Chen Fa, perintah Huang Yi kepada seorang pria di belakangnya. Pria itu terdiam. Dia melangkah maju, dan gelombang energi mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Chen Fa seperti longsoran salju. Ekspresi Chen Fa sedikit berubah karena dia menyadari bahwa aura pria itu sangat luas. Dia sebenarnya adalah seorang ahli di tahap akhir Master Hunyuan, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi darinya.